jika inventory yang dijual ke investor, investi belum laku maka ada jurnal eliminasi and realize profit kamu setuju itu ya Milen terus kalau kondisinya perusahaan yang membeli mengalami kerugian apa tetap perlu membuat jurnal eliminasi loss emang ada eliminasi loss ini dua hal yang beda disini yang pertama tadi saya sudah jawab disitu bahwa yang pertama adalah ada jual beli antara investor sama investi sekarang saya tanya Milen dulu Milen kalau jual barang at loss atau at profit mau gak jual barang at loss enggak bu logikanya entah yang jualan investor atau investi, kalau jual barang logikanya laba atau rugi laba bu gimana Milen Milen jual barang jual barangnya laba atau rugi laba bu laba enggak ada jual barang jual barang kita rugi jual itu kan harapannya laba kalau ada gak jual rugi ada sih bu tapi biasanya jual asal kalau jual rugi itu mungkin si barangnya itu sudah di sudah nilainya sudah turun tapi itu bukan jual rugi kalau itu ceritanya barangnya diturunkan dulu kan kalau barang kalau inventor itu kan menggunakan cost apa lower of cost or not realizable value kan gitu kan jadi bukan karena kita jual rugi gitu ya kalau jual itu harus untung pasti ada marginnya pasti ada profitnya enggak mungkin saya jual rugi ya enggak ada jual rugi jual itu selalu untung kalau kalau selama ini mungkin kita bilang jual rugi bukan jual rugi itu nilai barangnya sudah turun kalau sudah turun kan jurnalnya gimana kan inventory-nya memang diturunkan impairment kan terus dijual lagi kan gitu ceritanya jadi enggak ada cerita jual rugi ya jadi logikanya kalau entah itu investor atau investi kalau jual pasti laba laba itu artinya salesnya lebih besar daripada COS-nya ya dengan kata lain kalau misalnya saya jual sama milen at gain ya dengan margin tertentu kemudian sama milen belum dijual kembali maka di dalam inventory-nya milen itu terkadang apa profit dari saya ya atau milen yang jual ke saya milen jual ke saya sama saya belum laku dijual lagi semuanya di dalam ending inventory saya itu barang ada barang dari milen dan itu ada unrealized profitnya gitu ya jadi entah siapapun yang jual karena logika kita kalau jualan itu kita pasti at profit ya kalau kita logikanya kan gini kalau jualan itu ini saya gak tahu AKM-nya dulu siapa ya yang ada itu kalau kalau kalian lihat di supermarket ada sale sampai 70% itu jual rugi gak enggak ya karena di supermarket itu biasanya marginnya itu 100% jadi dia beli 10 dia jual 20 jadi kalau ada sales 70% dia masih untung 30 gitu ya jadi yang pertama jadi yang pertama itu tadi ceritanya ada ada unrealized profit kalau barangnya belum terjual dan itu harus di jurnal apa yang di jurnal nah karena saya sama milen itu tadi punya hubungan asosiasi jadi milen itu perusahaan asosiasi di mata saya ya maka ketika saya mengakui income from milen itu harus saya koreksi dengan adanya unrealized profit di dalam ending inventory kalau saya yang jual ke milen maka saya kurangi sebesar total total unrealized profitnya tapi kalau milen yang jualan ke saya saya hanya sebesar persentase kepemilikan saya itu stop kita berhenti sampai di situ jadi kaitannya dengan di dalam ending inventory itu ada margin dan margin itu harus dikeluarkan ya margin itu baru diakui kalau barangnya sudah dijual keluar terus kenapa kalau ada yang tanya kenapa karena saya jualannya ke perusahaan asosiasi dan saya dari perusahaan asosiasi mengakui adanya income gitu kalau saya jualannya ke orang lain yang tidak punya hubungan asosiasi enggak ada cerita itu enggak ada cerita unrealized profit kalau sudah dijual ya dijual aja gitu ya nah dan yang saya otak-atik pun sebetulnya bukan bukan gross profitnya yang saya otak-atik adalah income from investmentnya karena investi itu akan melaporkan net income dan net income itu di dalamnya ada ending inventory di mana di dalamnya ada unrealized profit ada margin gitu ya Milen terus disini kalau kondisinya perusahaan yang membeli mengalami kerugian apa tetap membuat kalau mengalami kerugian itu apa disini yang membeli misalnya perusahaan yang membeli siapa kalau saya investor mengalami kerugian apa hubungannya dengan income from S saya rugi usaha saya rugi saya kan masih dapat income dari Milen saya kan menjurnal apa investment pada income terus kalau saya jualan sama Milen ya tetap aja di dalam di dalam ending inventory yang ada di Milen itu ada realized profit gitu enggak ada hubungannya dengan saya saya rugi nah sekarang kalau misalnya yang membelinya Milen Milen beli barang dari saya ya berarti di dalam ending inventory nya ada unrealized profit itu harus dikeluarkan di jurnal ya terus Milen nya menderita kerugian kalau menderita kerugian saya jurnal nya gimana dibalik Bu kan jurnal nya gimana jurnal nya kan income pada investment iya Bu bukan investment pada income kalau perusahaan asosiasi nya rugi ya saya jurnal nya income pada investment untuk unrealized nya tetap di jurnal seperti biasa ya Bu suaranya kurang kurang gelat ini ada orang untuk yang unrealized walaupun tadi jurnal saya lagi bikin rumah kenapa Milen kan tadi kalau rugi jurnal nya income pada investment suaranya enggak kedengeran sama sekali coba mic nya di kedepan kan halo oke ini siapa nih yang keluar masuk katanya zoom nya ya karena sedang hujan oke nanti kita enggak lama lama kok nanti kita masuk lagi ke ini ini hanya untuk beberapa hal yang kenapa Milen perdengar sini ya Bu kalau tadi kan disini ditanyakan bagaimana kalau yang belinya rugi saya mengalami kerugian terus kenapa enggak apa-apa terus kenapa kalau saya mengalami kerugian gitu kan ya saya kan enggak ada urusannya yang jelas Milen akan melaporkan apa net income kalau perusahaan asosiasi melaporkan net income di jurnal terus tadi kan saya jual barang ke Milen ada unrealized profit di jurnal ceritanya unrealized loss gitu ya yang ada tuh unrealized gain saya enggak jualan ad loss jualan itu adalah ad gain terus kalau saya menderita kerugian enggak ada urusannya sama yang unrealized gain tadi kalau saya menderita kerugian berarti kan sel saya lebih kecil daripada COGS terus kenapa karena nanti yang jelas perusahaan asosiasi kan melaporkan apa net income ya itu yang saya kotakkan income fromnya kalau misalnya Milennya yang rugi Milen di barang saya terus Milennya rugi jurnalnya gimana saya kalau rugi di income pakai payment saya terus di dalam perhitungan income Milen itu ada unrealized profit barang dari saya enggak ada urusannya jurnalnya tetap aja tetap aja kalau misalnya realized profit disitu jurnalnya apa income investment jadi menambah lossnya tambah banyak gimana Milen paham bu terima kasih ya coba di cek lagi itu dua hal yang beda jadi yang satu adalah cerita intercompany profit transaction yang satunya apa yang satunya ceritanya si anak si anak sorry si investi melaporkan net income atau kalau dia melaporkan loss saya income fromnya di debit bukan di kredit loss ganti aja incomenya diganti dengan loss loss from investi jadi itu dua hal yang berbeda yang satu cerita melaporkan unrealized profit yang satu melaporkan dapat income dari investment income atau loss dari investment jadi enggak ada cerita unrealized loss yang ada adalah mungkin disitu milennya loss ya enggak apa-apa kalau milennya loss ya income pada investment terus disitu ada unrealized profit ya tulis lagi income pada investment enggak masalah oke siapa lagi nih putri manap putri manap kan bisa nanya kenapa saya kan perusahaan asosiasi punya pengaruh yang signifikan tinggal nanya aja ya dan perusahaan itu biasanya membuat laporan ada yang kadang-kadang enam bulanan tiga bulanan dua bulan sebulan bahkan ada yang tiap empat minggu mereka bikin laporan ya cuma laporannya tidak selengkap untuk laporan tahunan gitu kalau hanya sekedar labak berapa mah gampang ya apalagi sekarang pakai apa pakai aplikasi semua ya nanya aja pada konteknya seperti ya kalau bilangnya apa sedangkan net income diimbangkan akhir tahun yaitu net income setahun ya net income juga bisa bulanan bisa mingguan bisa dua bulan tinggal nanya aja ya perusahaan terus siapa lagi nih apakah alokasi excess value untuk under value land itu tidak di jurnal jika iya apa alasannya yang di jurnal itu bukan alokasi ya kalau alokasi itu apa saya beli berapa menyerahkan istilahnya imbalan berapa saya dapat berapa selisihnya kita alokasikan selisihnya itu kenapa saya mau bayar lebih mahal atau kenapa saya bayar lebih sedikit terus audit ternyata beberapa akun beda antara book value sama fair value nya terus kita alokasikan alokasi itu salah satunya untuk mencari apakah ada good deal atau tidak di situ alokasinya tidak di jurnal alokasi hanya dibuat schedule perhitungan yang di jurnal itu apa kalau selisih antara book value sama fair value itu akhirnya akan menimbulkan perhitungan net income yang beda antara versinya si investor sama versinya investi itu baru dibuat koreksinya jadi income nya dimenerin kalau land solusinya misalnya karena land book value nya sejuta kata kita bukan sejuta dua juta terus so what apakah land itu akan didepresiasikan oleh investor investi enggak kan tidak didepresiasikan kalau tidak didepresiasikan tidak ada cerita bahwa depreciation expense land versi investi dengan versi investor itu beda enggak ada bedanya jadi saya tidak perlu membuat koreksi atas income yang dilaporkan oleh investi lain halnya kalau misalnya bedanya misalnya di equipment nah equipment kaitannya dengan depresiasi si investi dia depresiasinya versi dia versi book value saya versi fair value jadi enggak sama gitu ya karena enggak sama berarti kan pengaruh ke income nya padahal saya kan membuat income from membuat jurnal income from berarti income from nya belum pas gitu ya beda selisih depresiasinya nah itu yang kita jurnal jadi alokasinya bukan di jurnal ya alokasi enggak di jurnal yang di jurnal apa amortisasi dari alokasi tadi ya itu pun untuk akun-akun yang memang disusutkan kalau akunnya tidak disusutkan tidak ada jurnal artinya apa kalau misalnya satu-satunya selisih itu adalah hanya karena tanah ya berarti sampai kapanpun enggak bakal sama gitu investment in S dengan misalnya 30% kali equity nya S enggak bakal sama dan itu harus dijelaskan dicalek kenapa enggak sama karena tanah gitu gitu ya paham bu tadi hanya masal ya oke ini katanya luar masuk luar masuk ya ketika terjadi perubahan metode dari cost ke equity penyesuaiannya pada saat saya menjadi equity saat itu juga jadi kalau misalnya saya belinya kemarin 1 Januari metode cost terus sekarang saya beli misalnya 10% terus hari ini saya beli lagi 20% sehingga menjadi 30% hari ini juga logikanya hari ini juga enggak mungkin kalau dalam jangka waktu setahun belum ya nanti kita sesuaikannya 31 Desember karena kita mau membuat jurnal income pada investment kalau itu dalam setahun kalau dalam setahun kan kita belum bikin apa-apa mungkin dividen aja belum dapat net income aja mungkin belum dapat kalau misalnya di 1 Januari sama hari ini kan masih setahun tuh misalnya laporannya misalnya tahunan ya itu jurnal biasa aja terus kapan nanti catch up-nya catch up-nya nanti kita untuk 31 Desember aja untuk menghitung income yang benarnya berapa yang harus kita koreksi gitu ya kalau sudah lewat tahun misalnya tahun 1 Januari atau misalnya 30 September tahun lalu 10% terus hari ini saya beli lagi nah itu berarti koreksinya nanti itu agak ribet berarti yang tahun lalu September sampai dengan Desember yang sekarang sampai yang dari Januari sampai sekarang gitu ya itu boleh langsung kalau saya konsepnya kalau dalam mengerjakan soal begitu ada pembelian saham baru dan saya itu akhirnya menjadi metode equity pada saat itulah kalian harus melakukan adjustment jadi yang dulu itu dikoreksi gitu ya siapa lagi nih investasi kepemilikan bertahap putri kalau misalnya termasuk trading securities yang menggunakan fair value FA itu apa maksudnya fair value apa adjustment saat ganti menjadi metode ekuitas dan kepemilikan kira-kira oke berarti tahun kemarin kita mengelompokkan investasi itu sebagai trading securities terus akhir tahun nilainya berubah misalnya naik gitu kan putri ya maka kan kita menjurnal fair value adjustment pada unrealized holding gain gitu kan ya terserah namanya apapun pokoknya itu fair value adjustment pada labak ya kenapa unrealized karena gak dijual gitu barangnya nah terus kita jadi equity ya equity kan gak ada cerita fair value adjustment tinggal dibalik aja fair value-nya yang asalnya debit jadi kredit yang unrealized-nya saya debit ganti dengan RA karena itu sudah tahun lalu gitu ya kalau misalnya bukan trading misalnya itu adalah fair value adjustment dari OCI jadi bukan trading tapi apa available for sale ya kalau available for sale kan jurnalnya fair value adjustment pada OCI pada OCI kan unrealized holding gain OCI terus kalau menjadi misalnya menjadi metode equitas ya tinggal dibalik aja OCI pada fair value adjustment balikin karena fair value adjustment jadi gak ada gitu kenapa OCI OCI kan ada di neraca OCI itu ada ada terus ya oke sudah Putri paham oke kalau misalnya kesulitan disitu untuk ini apa untuk bicara karena katanya yang hujan yang segala macam di ini lagi ditulis lagi ya ini juga sama Pak Anissa kalau perusahaan membeli saham perusahaan lain pada persentase dari nilai tercatatnya lalu di soal tersebut diketahui book value common stock return earning itu nanti nilai investasinya kalian kalau beli saham itu beli apa sih saham itu artinya apa sih ini apa hak kepemilihan kepemilihan kan gitu ya jadi kalau kalian kalau kalian beli saham itu beli apa beli kepemilikan perusahaan kepemilikan perusahaan diwakili oleh apa net aset jadi kalian itu beli apanya bukan beli sekarang gini saya gak disini ada ini pertanyaan ini harusnya bukan pertanyaan AKL ini pertanyaan AKM lucu kalau buat saya ya nih nilai lalu di soal tersebut diketahui nilai value common stock dan return earning yang diakuisisi ya kalian net aset dong masa kali harga saham 20% kali harga saham kali net aset sejak saya beli common stock common stock itu apa sih halo saham biasa apakah perusahaan itu sekarang saya tanya yang dimaksud dengan perusahaan itu sama dengan common stocknya jadi book value-nya kalau gitu itu stock yang ada di pasar total nilai perusahaan jadi total nilai perusahaan bukan common stock aja ini AKMnya gimana ini jadi kalian selama ini membayangkan kalau membeli saham membeli harga membeli misalnya saham 10.000 lembar seharga sekian itu kalian membayangkan apa membayangkan lembar-lembar itu harga saham harga saham value bukan itu menggambarkan itu menggambarkan nilai perusahaan nilai perusahaan itu tergambar di saham ini saya gak ngerti menku-nya AKM-nya gimana ini kalau perusahaan itu punya common stock punya apa lagi paid in capital punya RE terus saya beli misalnya 50% ya kali total itu dong bukan kali sahamnya saja dalam laporan interim itu apakah profit yang disajikan sebesar profit sampai bulan penjualan atau estimasi profit dalam setahun biasanya ada laporan interim tinggal nanya saja kalau gak ada di taksir terus apa ini Erma saya belum paham yang under value dan overview pakai kacamata investor kita itu sedang berbicara apa akuntansi untuk investasi saham dari sudut pandang investor ya kalau misalnya equipment ya tercatat di bukunya investasi 3 juta terus saya sebagai investor 4 juta itu over value atau under value saya investor sudut pandangnya harus investor disitu di book value-nya 3 juta menurut saya 4 juta itu under value atau over value under value under value di mata saya 4 juta bukan 3 juta jadi pakai sudut pandang investor ya terus apa disini kenapa under value aset akan mengurangi net income under value aset akan mengurangi net income cuma tadi tadi saya bilang equipmentnya 3 juta menurut saya 4 juta kenapa disini katanya mengurangi net income bukan mengurangi net income mengurangi income from investment bukan mengurangi net income ya mengurangi income from investment ya sih mengurangi net income versi investor ya oke kenapa tadi gimana ceritanya yang equipment karena dia menggunakan menghitung depresiasi dengan menggunakan angka 3 juta kalau versi saya bukan 3 juta 4 juta jadi depresiasinya terlalu kecil di mata saya sebagai investor kalau depresiasinya terlalu kecil berarti income nya kegedean jadi income nya harus dikurangi gitu ya iya bu terus sedangkan over value liabilities kan liabilities itu letaknya berseberangan dong sama aset kalau aset di debat kalau liabilities dimana di credit di credit ini yang over value liabilities waktu itu kita ceritanya apa not payable 2 juta book value nya fair value nya berapa 1,8 ya saya tanya dulu itu under value atau over value over value under or value under or over over value over yeah terus kan waktu itu saya cerita ya dari mana sih saya dapat angka 1,800 untuk menghitung fair value aset Kan kita mempersen value kan Dengan menggunakan apa Menggunakan apa Efektif interest Nah yang akan masuk ke dalam Interest income itu tingkat bunga kupon Atau tingkat bunga efektif Tingkat bunga efektif Kalau tingkat bunga kupon itu kan Yang akan dikeluarkan kasnya Kalau kita akui interestnya Kan kita pakainya efektif interest Jadi lebih tinggi Mana itu tingkat bunganya yang 2 juta Dengan 1,8 1 1,8 Jadi interest expense Itu kata saya Sebagai investor kurang Karena tingkat bunga yang saya gunakan Itu lebih tinggi jadi interest expense Itu kurang Kalau interest expense nya kurang Net income nya kegedean jadi saya koreksi Siapa tadi yang nanya Irma Iya logikanya begitu Jadi sebetulnya jangan dihafalin under value Over value Yang dihafalin itu kalau sudah kepepet Tapi masalahnya Kalian mengambil salah satu Dihafalin salah total semuanya nanti Begitu salah kalian Under over nya aja bingung Under over nya aja bingung Nah itu nanti udah Jadi konsepnya apa tadi Pakai sudut pandang investor Ini di mata saya nih Ya Kalau mau dihafalin Di sini under value Kok sama-sama sih bu Di sini under value aset Mengurangi net income Over value Aset sama liabilities beda Aset itu di mana posisinya Di debit Liabilities di mana Di kredit Gitu Irma Mana Irma Irma Oke ada Gimana Irma Iya paham bu Oke Itu siapa lagi nih Terima kasih bu Ih apa ini siapa nih Namira Saya masih bingung Di buku subab penjualan Kepemilikan saham Terpulis saldo terbaru Perlahir tahun itu Ditambah gubil Kenapa ya bu Subab penjualan Kepemilikan saham Nanti saya harus cari Cari harus buka dulu Itunya ya Materinya Subab penjualan Ini maksudnya Ceritanya apa Mana ini Namira Iya bu Itu di halaman 27 Tertulis Per 31 Desember itu Aktifitasnya itu Menunjukkan 200 juta Sama dengan 40% Dikari 1M500 Yaitu ekuitas PT Sakti Per 31 Desember Karena di ekuitasnya Kan belum termasuk Goodwill Si investasi itu Dia enggak tahu urusan Goodwill Yang tahu urusan Goodwill itu siapa Investor Dia enggak tahu Menau Goodwill bukan urusan dia Yang mengakui Goodwill siapa Saya Gitu ya Sudut pandangnya Sudut pandang investor Ini bukan sudut pandang investasi ya Sudut pandangnya investor Sudut pandang yang beli saham Ya Oh iya Terima kasih Oke siapa lagi nih Yang lain yang sambil nunggu Silahkan mau Nanya lagi Ada yang Enggak masuk ya Satu orang Katanya tadi Tadi Nilai tercatat Investasi negatif Menghentikan Maksudnya gini Misalnya Itu Jadi si perusahaan Yang investasi itu Turun terus ya Jadi dia itu Tiap tahun melaporkannya Bukan income Tapi Net loss Net loss Net loss Terus kita kan bikinnya Jurulan jadi Income pada investment Income pada investment Ya Nah sampai akhirnya Investmentnya itu Nol Dia enggak boleh negatif Nol Ya Nah kalau misalnya Rugi lagi Kan enggak boleh negatif Nah si rugi itu Dicadang Itu dicadang Jadi dibuat Apa istilahnya itu Catatan Notes Bahwa ada rugi Apa Dari investment Sebesar sekian Jadi enggak di jurnal Tapi disebutkan Jumlahnya dicalak Gitu Ya Terus kalau misalnya Satu saat Dia melaporkan Net income Kan saya kalau net income Berarti kan saya Ini lagi Apa namanya Mengakui Investmentnya lagi Nah itu jangan langsung Investment pada income Perhitungkan dulu Dengan rugi yang Yang sudah saya derita itu Jadi kalau misalnya Total ruginya Misalnya 10 ribu Terus si perusahaan Kita dapat bagian income Misalnya 7 ribu Ya belum diakui Cuma tinggal Kerugiannya tinggal berapa Tinggal 3 ribu Tadi kan saya 10 ribu Rugi Rugi bertahun-tahun Totalnya misalnya 10 ribu Ya Dicalak ya Gak ada cerita jurnalnya Jurnalnya hanya sampai dengan 0 Gitu ya Jadi gak boleh negatif Terus dia misalnya Memperoleh laba Nah Kalau laba kan biasanya Kita jurnal investment Pada income Nah ini Lihat dulu Yang ruginya itu Apa istilahnya itu Ditutup dulu Si ruginya Jadi belum tentu Si investi melaporkan income Kita membuat Jurnal income Kalau saya Sebelumnya punya rugi Jadi di Apa istilahnya Dikompensasi dulu Gitu Kalau si ruginya sudah tertutupi Baru saya boleh memunculkan lagi Income Ya Baru investment pada income Itu Ini udah putri tadi udah ya Udah dijawab ya Putri Natasha Mana putri Iya Bu Udah ternyata sama Bu Oke sama Apakah boleh sekalian Membahas soal latihan kemarin Yang mana Oke dilihatin aja ya Berarti dalam kenyataannya Perhatikan profitnya Tidak usah dikalikan Dengan bulannya ya Bukan yang tercatat Hanya sampai bulan penjualan Mohon koreksinya Ini yang Ini yang cerita Laporan internet tadi Bu Oh oke Kalau di dalam soal Biasanya disebutkan Setahun berapa Tapi nanti kita belajar lagi Perubahan kepemilikan Itu sebelum Apa namanya Sebelum UTS Nanti akan ada materi khusus Perubahan kepemilikan Jadi dari cost Ke equity Terus ke console Console ke console Equity ke Kalian boleh nanya segala macam Di sana ya Kalau misalnya keluar Di bab 2 Berarti di sini Paling akan Disebutkan Setahun Dapat berapa Jadi kalau Disebutkan setahun Dapat berapa Kalian tinggal Kalikan proporsi aja Proporsi bulannya Berapa Gitu ya Karena kita kan Juga gak tahu Misalnya penjualan Misalnya setahun sekian Kan bisa aja Penjualan itu di awal tahun Banyaknya di awal tahun Atau banyaknya di akhir tahun Atau merata Sepanjang tahun Kalau yang dikalikan Sekian bulan itu Dianggap merata Sepanjang tahun sebetulnya Padahal kan Kenyataannya belum tentu Anissa Ramadhan Tia Oke Pada soal nomor 4 Kemarin Kan materi kepemilikan Bertahap Pada pembelian Yang kedua itu Di tahun berikutnya Saya ngerjain Caranya saya hitung Ulang bu Ekuitas awalnya Dengan menambah Labah Tahun sebelumnya Dan dividennya Selama setahun penuh Bu Dividen itu gak ada cerita Setahun penuh Dua tahun penuh Gak ada hubungannya Kalau dividen ya Kalau net income ya Kenapa Saya beli saham sekarang Misalnya Seminggu kemudian Sebulan kemudian Perusahaan mengumumkan Dividen Dapat gak? Dapat Selama saya masih masuk Dalam pencatatan Ya masuk dong Gak ada hubungannya Dengan saya Milikinya kapan Dividen itu ada Berapa tanggal? Ada tiga Tanggal pengumuman Tanggal pencatatan Tanggal Pembayaran Iya diumumkan Dividen Terus pencatatan Itu kan dicek Siapa aja yang berhak Dapat dividen Terus itu baru dibayar Gak ada hubungannya Dengan mulai kapan Selama saya tercatat Jadi pas Pas diumumkan itu Saya masih memiliki Ya dapat Terus ini Saya mengerti cerita Tapi gak tahu Dividennya gak Gak setahun Dividen gak ada cerita Setahun penuh ya Soal nomor empat Yang mana sih Yang workbook Yang soal Buku ibu Kemarin Yang Dijadikan tugas Yang Cuma Nanti Di 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 Fotoin ya Dikirim ke WA Saya kalau buka lagi Buka lagi Ini Apa lemot Laptopnya Lagi kebanyak Saya buka Jadi di foto Ditunjukin ya Iya bu Oke Mana lagi nih Lembar Lembar Sam PT Sampurna Per 1 Januari 2.000 lembar Terus Terus Apa investasi lagi Sebanyak 3.000 lembar 3.000 lembar 1 Januari 6.000 lembar Apakah Tidak menambah jumlah saham Beredar milik Tergantung belinya itu Langsung dari perusahaan Atau dari Pasar Kalau dari Bursa Tidak menambah jumlah saham Yang beredar Tapi kalau beli langsung Ke perusahaannya Berarti Nambah jumlah Yang beredar Pengaruhnya Kemana Pengaruhnya Kita menghitung Berapa persen Saya menambah Lebih Gitu Ya Hafsah Mana Hafsah Ya bu Itu ya Soal Tidak dikasih tahu Jadi itu Asumsinya Kita belinya Di bursa Pasti Dikasih tahu Kalau Tidak dikasih tahu Kalau Lihat Kalau Ada disebutkan Disitu Membeli Ke PT Ke PT Sampurna Itu Berarti Membelinya Ke perusahaan Ya Kalau Membeli Membeli saham Kepada PT Sampurna Berarti Ke perusahaan Kalau Cuma Membeli saham PT Sampurna Membeli saham PT Sampurna Bukan Ke PT Itu berarti Belinya Di bursa Ya Pasti Dikasih tahu Di soal Baik Bu Terima kasih Oke Ya Ini Namira Tadi Udah Yang Fair value Adjustment Udah Ya Ini Yasmin Juga Udah Oke Febri Mana Febri Ya Bu Ini Febri Saya Masih Kurang Paham Terkait Kepemilikan Bertahap Apabila Tahun 2018 Kepemilikan 10% Terhadap Terdapat Excess Terus 2019 Kepemilikan Menjadi 30% Berarti Excess 2008 Tersebut Perlu Disesuaikan Pada Tahun 2019 Kalau Kita Belinya Dua Kali Berarti Excess Ada Dua Kali Ya Jadi Tahun Tahun 2018 Ada Excess Tapi Saya Nggak Saya Apa-apain Kenapa Karena Saya Pakai Metode Cost Atau Fair value Gitu Kan Terus Ketika 2019 Yang Yang 2018 Dan Yang Beli 2019 Pun Kalau Harus Dihitung Lagi Ada Excess Nggak Jadi Excess Ada Dua Ada Excess Dari Yang 2018 Dan Ada Excess Yang 2019 Nanti Pas Menghitung Memperhitungkan Ke income From investment Ya Dua-duanya Dihitung Gitu Febri Baik Bu Terima Makasih Oke Ini Kita Kembali Ke Nisa Ntar Saya Sambil Buka Saya Bukanya Dua P Melakukan Investasi Saham Di P Melakukan Investasi Saham Di PT Sampurna Selama 2009 Dan 2010 Sebagai Berikut Itu 2007 Di bawahnya 2015 Ganti Aja Itu Berarti Tahunnya Diganti Ganti Aja Ini Cuma Segini Aja 1 Juli Aja Selanjutnya Ada Oh Ke bawahnya Oke Terus Januari Jadi Berarti Ganti Tahunnya Tahunnya Bukan 2009 Dan 10 Tapi 15 Dan 16 Ya Siapa Tadi Yang Nanya Ini Saya Bukan Bukan 9 10 Tapi Tahunnya 15 16 Waktu 1 Juli 2015 Kita Hanya Berapa Persen Itu 15 15 20 Ya Ekuitas PT Sampurnanya Itu kan 20 Ribu Lembar Saham Kan Tadi Saya Belinya Berapa Oke Berarti Kita Masih Asumsi Kita Belum Pakai Metode Equity Jadi Yang Yang Saya Catat Hanya Investment Pada Kas Terus Sama Dividend Dividend Berapa Tadi Dividend 15 Rp 15 Rp Yaudah 15 Rp Kali Sekian Ada Exes Enggak Belum Tapi Sekian Enggak Peduli Kenapa Ngapai Ngitung Exes Karena Enggak Dituntut Oleh PSAK PSAK 71 PSAK 55 Enggak Cerita Exes Yang Cerita Exes PSAK 15 Terus Tahun 1 Januari 2016 Saya Beli Lagi Biasa Jurnal Investment Pada Cash Kan Berapa Itu 99 Terus Yang Kita Beli Dari 1 Juli 2015 Sampai 31 Desember Kan Ada Net Income Itu Juga Yang Dikaren Koreksi Lagi Terus Ada Exes Nggak Yang Lalu Ada Exes Ada Nah Itu Saya Ngitungnya Kan Saya Tambahin Kan Bu Ekuitas Awal Ditambah Net Income Apa yang ditambahin? Untuk Untuk Ngitung Ini ya Exesnya Bu Jadi Ekuitas Awal Ekuitas Awal Waktu ada Share Share Capital Sama RE Terus Saya Tambahin Untuk Yang 1 Juli 1 Januari 1 Januari Kapan 2016 2016 Ya Nah Itu Saya Tambahin Sama Gini Dulu Waktu Yang Untuk Yang 2015 Kan Jurnal Awal Investment Sama Dividend Ya Ya kan Ada Fair value Adjustment Enggak Enggak Ada Udah Soalnya Itu Aja Terus Terus Yang 1 Januari 2016 Investment Pada KAS Satu Terus Kalian Bikin Catch up Adjustment Untuk Yang 2015 Catch up Adjustment Apa Untuk Dividend Untuk Not Income Dan Untuk Akses Udah Itu Terus Yang Ditanya Apa Yang Ditanya Saya Bingung Pas Ngitung Eksesnya Kan Saya Tambahin Equitas Awal Sama Net Income 2015 Nah Terus Saya Kuramin Dividend Nah Dividend Itu Soal Tercatat Pembagian Dua Kali Pas Juli Pas Pas May Sama November Kan Bu Sedangkan Dia baru Beli Juli Di Tahun Kemaren Nah Itu Less Dividend Sebesar Dua Kali Atau Pada Saat Dia Sudah Beli Aja Less Dividend Dia Dia baru Belinya Juli Tapi Dividend May 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 Itu Dividend Jadi Sebelum Dia beli Sudah Dividend Saya Bing Lain Disitu Oke Waktu Waktu Kita Satu Juli Itu Dividend Sudah Dimasuk Cuman Masuk Berapa Itu Dividend Cuman Sekali Kan Iya Sekali Di November Doal Hah Di Udah Gini Aja Nisa Nanti Kasih Ini Aja Kasih Apa Jawabannya Aja Nanti Saya Cek Jawabannya Ya 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 Tapi Yang Jelas Disitu Kalau Kita Belinya Itu Di Awal Tahun Berarti Kan Kita Untuk Yang Untuk Yang 2015 Kan Mencari Ekses Kan Akhirnya Jadi Kita Mencari Equity Per Satu Terus Kalau Untuk Posisinya Per Satu Januari 2016 Berarti Yang Apa Namanya Kalau Yang Satu Kalau Yang Satu Juli Kan Berarti Satu Juli Kalau Ini Kan Udah 31 Desember 2015 Atau Satu Januari 2016 Kita Sudah Sudah Punya Disitu Ya Jawabannya Dikirim Saya Agak Susah Menjelaskannya Ya Bagaimana Perlakuannya Untuk Goodwill Atau Excess Value Ketika Kasus Dalam Soal Tidak Diketahui Value Atas Aset Maupun Ability Nyebut Apakah Kita Bisa Maksudnya Gimana Soal Tidak Diketahui Value Terus Soalnya Emang Ada Soalnya Maksudnya Gimana Ini Maksudnya Kalau misalnya Enggak Diketahui Atas Aset Atau Ability Kita Bisa Asumsi Kalau Sama Gimana Maksudnya Gimana Biasanya Kan Ada Maksudnya Udah Gelondongan Total Jadi Kita Enggak Diketahui Ya Kan Pasti Disebutkan Disitu Misalnya Book Value Sama Dengan Fair Value Kecuali Apa Atau Book Value Dianggap Sama Dengan Fair Value Kalau Good Will Membandingkan Antara Imbalan Yang Diberikan Dengan Fair Value Terus Kenapa Halo Kalau Book Value Sama Dengan Fair Value Terus Kita Nyari Good Will Gimana Bandingkan Dengan Imbalannya Imbalannya Yang Kita Berikan Berapa Bandingkan Dengan Fair Value Itu Namanya Good Will Kalau Dibandingkan Dengan Book Value Namanya Total Access Dimana Adi Gimana Apakah Kita Bisa Asumsikan Bahwa Besaran Itu Pasti ada Dalam Soal Dalam Soal Pasti Disebutkan Book Value Sama Dengan Fair Value Kecuali Apa Atau Book Value Sama Dengan Fair Value Udah Gitu Aja Atau Kayak Di Soal Itu Semua Akun Akun Ditunjukkan Jadi Bisa Semua Akun Ditunjukkan Bisa Disebutkan Book Value Sama Fair Value Sama Dengan Bisa Juga Begitu Tergantung Yang Bikin Soalnya Nggak ada Cerita Asumsi Pasti Ada Di Soal Kalau Ini Ibu Terima kasih Iya Udah Lagi gak Kecuali Yang Tadi Nisa Hasil Perhitungannya Nanti Dimasukin Di WA Group Mungkin Yang lain Juga Sama Kali Yang Mau Nanya Bu Maaf Bu Itu Untuk Anissa Juga Sebenarnya Bu Di Soal Keempat Itu Itu Kan Kalau Misalnya Ditanya Income From Itu Kalau Income From Gitu Hanya Income From Aja Kan Bu Nggak Usah Kita Sesuaikan Dengan Returning Atau Bagaimana Bu Kalau Yang 2015 Harus Kalau 2015 Kan Yang Ditanya Di Soal Itu Kan Menghitung Besarnya Income From Aja Bu Kalau 2015 Kan Kita Belum Ada Itu Income From Masih Pakai Dividend Jadi Tulis Nggak Ada Berarti Kita Tart dulu Makanya Saya tanya Ada Kenaikan Ini Nggak Ada Kenaikan Harga Saham Nggak Baca Soalnya Oke Tahun 2015 Apa Menghitung Besarnya Income From 2016 Oke 2015 Ada Income Nggak Hanya Dividend Income Hanya Dividend Income Iya Itu Income Bukan Income Iya Income Oh Berarti Saya pikirkan Bu Kalau misalnya Soalnya Income From Berarti Menjurnal Income From Doang Ternyata Nggak Ternyata Yang mempengaruhi Income Kalau Kita Menggunakan Metode Cost Cost Maka Penghasilan Kita Hanya Dividend Income Kalau Kita Menggunakan Metode Fair Value Maka Income Income Itu Dividend Ditambah Dengan Kenaikan Harga Saham Kan Gitu Iya Bu Dikurangi Dengan Penderunan Harga Saham Kalau Kita Menggunakan Metode Equity Maka Income Nya Persentase Dikalikan Net Income Tapi Income Nya Harus Dikoreksi Kalau Ada Selisih Gitu Dividend Income Itu Income Tapi Dividend Saya Pikir Kalau Income From Berarti Hanya Yang Equity Jadi Saya Buat Untuk 2016 Itu Nihil Gitu Bu Karena Dividend Income Income From Karena Dividend Nya Nggak Ke Dividend Income Dividend Nya Kaspada Investment Iya Bu Pokoknya Yang Ada Kata Income Itu Berarti Income Ya Kalau Kalian Belajar Di AKM Income Itu Revenue Sama Gain Ya Kalau Misalnya Kita Waktu Apa Waktu Hanya 10% Itu Kita Menganggapnya Sebagai Trading Securities Terus Ternyata Di Akhir Tahun Ada Kenaikan Harga Saham Berarti Kita Menjurnalkan Fair Value Pada Unrealized Gain Berarti Ada Gain Kalau Ditanya Berapa Income From Investment Berarti Dividend Ditambah Dengan Unrealized Gain Atau Dividend Dikurangi Unrealized Loss Gitu Gitu Putri Baik Bu Oke Gimana Saya Close dulu Atau Gimana Ini Ada Kasian Ada Yang Keluar Masuk Keluar Masuk Mau Tutup Dulu Lanjut Di Ini Lagi Lanjut Di WA Group Lagi Boleh Ya Saya Tutup Dulu Nanti Kita Ini Kuliahnya Begini Aja Karena Siapa Tadi Yang Lagi Hujan Lebat Saya Gak Kasian Mungkin Suaranya Gak Ada Recordnya Kok Bu Jadi Nanti Itu Bisa Dilihat Ulang Bu Iya Siapa Cantika Ya Saya Tutup Dulu Ya Saya Kalian Di Atau Ada Pertanyaan Lagi Saya Mau Ngecek Jawabannya Siapa Anissa Anissa Saya Harus Buka Dulu Filenya Belum Oke Saya Close Dulu Nanti Kalian Nanya Lagi Di WA Group Ternyata Kalau Saya Buka Di WA Group Ternyata Banyak Yang Nanya Siap Bu Ini Kelas Ini malah Lumayan Pertanyaannya Lumayan Banyak Kelas Kemarin Pada Diem Oke Kelas Dulu Ya Makasih Bu Makasih